Hai Anda maki Yusuf Cukimai lalu anda maki saya juga Cukimai dasar Ustadz bulut busuk kamu mau penggal saya seperti kamu mau penggal Yusuf mau bunuh saya sumpah serapah mulut berdeba jalanmu tak pernah lurus dan terarah di atas bubangan air yang penuh dengan muda sumpah serapah mulut berdeba stop the shit for taking my back yo it's real suck business you mad and better to fuck sumpah serapah mulut berdeba jalanmu tak pernah lurus dan terarah di atas bubangan air yang penuh dengan muda sumpah serapah mulut berdeba stop the shit for taking my back yo it's real suck business you mad and better to fuck assalamualaikum ini Pak Ustadz Yahya ini Pak Ustadz ini saya saya temannya Pak Yusuf Al-Islami gimana gimana Pak saya temannya Pak Yusuf Pak Yusuf Pak Yusuf Al-Islami kenapa Pak itu kan mau cuma mau konfirmasi Pak itu katanya dia itu kan katanya Pak Yahya itu maki-maki dia ya apa katanya Pak Yahya itu maki-maki dia anjing babi ya apa yang bilang begitu itu dari Pak Yusuf Pak Yusuf kan beritahu bahwa Pak Yahya itu maki-maki dia apa ini siapa saya ini temannya Pak Yusuf siapa yang bilang begitu ada buktinya dia bilang begitu itu katanya Pak Yahya minta di ya tapi ke makanya kami mau konfirmasi itu betul apa tidak Pak Bagaimana Pak saya ini temannya loh tapi kan katanya kan Pak Yahya yang minta dipertemukan dengan pendeta Esra nah tapi kalau begitu kan kenapa Pak mesti maki-maki dia loh kan anda yang maki-maki dia anjing babi dan sebagainya loh loh kan kita kan teman masa anda maki dia anda ustaz kok maki-maki pakai anjing babi segala kalau anda mau ketemu kepentingannya apa kamu dengan Yusuf kepentingannya apa kamu dengan Yusuf loh saya kan temannya tentu ada kepentingan loh saya ustaz ini jangan kau mata-mata nih loh anda ustaz kok pakai maki-maki eh saya ustaz saya tidak maki-maki dia saya cuma bilang kamu bangsa kamu kamu kenapa kamu adu-adu saya dengan pendeta apa urusannya apa kesibukanmu loh anda yang suruh anda yang suruh supaya diadu ini mau kamu mau diurusan saya selesai loh ini kan saya kan bertanya pada anda kenapa anda berkuar-kuar katanya mau debat lawan pendeta Esra bagi anda suruh Yusuf urus sekarang kamu dengar kamu dengar saya mau bicarai kamu dengar saya bicara pertama-tama dia SMS saya dia bilang ada pendeta yang menghina-hina saya ya pertama-tama saya belum tahu pendeta Esra kamu dengar ya nah kedua dia bilang begitu saya saya bilang pendeta mana itu yang hina pendeta ini dari awal dia mau kerjasama bisik pokok saya bilang mualak jangan mancar saya juga mualak ya ya terus nah terus nah lalu dia bilang ada pendeta yang menghina-hina saya bilang pendeta mana kalau pendeta menghina suruh-suruh cari dia suruh debat kalau dia mau hina nah itu kan jadi dia sendiri yang lebih dulu pancing anda jangan terpancing jangan dipotong kasihan nah setelah itu kan Yusuf itu mencari pendeta Esra itu untuk debat lawan anda nah lalu mana dia pendeta Esra nya bersedia lho justru karena itulah Pak Yusuf itu mau mengatur acara debat anda lawan Pak Esra kenapa anda oke nanti kita atur nanti kita kontak yang penting Pak setuju oke tapi jangan pakai maki-maki loh kenapa anda maki sekarang kenapa anda maki loh tadi anda bilang cukimai itu kenapa anda maki oh jadi kalau Ustadz Jengkel boleh maki oh jadi Ustadz boleh maki cukimai eh saya curiga saya curiga kalian ini saya curiga kenapa kalian terlalu sewo dengan saya loh tunggu dulu kenapa memangnya Ustadz boleh maki kasih tau Yusuf itu kasih tau saya anda belum jawab pertanyaan saya memangnya Ustadz boleh maki-maki cukimai eh itu biasa kebiasaan saya oh jadi kebiasaan Ustadz maki-maki begitu wah berarti anda Ustadz tidak beres ini berarti anda ini mungkin dari waktu masih pendeta itu sudah suka maki-maki jadi Ustadz kebawaan eh itu kebiasaan saya orang Manado oh oh jadi biarpun kalau Ustadz sudah jadi sudah jadi kalau orang Manado biar jadi Ustadz tetap maki-maki begitu ya kenapa anda tidak berani maki anjing babi sama saya tetapi sama tunggu kenapa kenapa pada Yusuf anda boleh maki-maki padahal dia om baik-baik pada anda loh ini makanya saya tanya kepada anda kamu diadu oleh Yusuf dengan saya saya tanya kepada anda ini kok anda maki saya cukimai tidak ada saya yang memakai-maki Yusuf kan sudah bilang tapi anda dengan turun saya nah saya melihat sekarang saya mau coba anda ini memang betul-betul memang tukang maki atau tidak karena Yusuf mengatakan anda maki sekarang anda maki saya kalau anda maki saya ini kamu lihat Yusuf itu Yusuf itu mendekat sama saya dia mau suruh bikin buku bikin buku-bikin sendiri ya tapi kan tidak kenapa kamu tidak layak anda pakai acara maki-maki itu yang kami tidak terima kalau urusan kan Ustadz kan omong baik-baik saja anda usah pakai maki-maki nah kalau anda Ustadz itu anda kalau umat mendekati anda itu tidak boleh ditanggapi dengan makian saya ancam apa saya buka dengan kasar anda buka dengan kasar loh saya buka Assalamualaikum loh kalau kamu ngomong tuh depoin ngapain putar-putar dengar rey anda dengar baik-baik ya Yusuf itu menceritakan bahwa anda tuh maki-maki dia saya ini kepengen tes memang saya tidak percaya ada Ustadz semulut sekotor itu makanya saya telpon anda nah ternyata justru anda telpon itu maki-maki kalau anda tidak datang bagaimana kalau kamu tidak datang bagaimana jangan sampai kamu pengecut lawan pandeta Isra kalau ada yang hubungi anda jangan pakai acara maki-maki ya jangan pakai acara maki-maki kamu maki-maki Yusuf tadi kamu maki saya lagi jangan sampai dalam debat kamu maki-maki maki Yusuf tidak ada urusan dari kamu saya tidak mencoba Yusuf saya cuki-mai Yusuf itu anda maki Yusuf cuki-mai maka cuki-mai ya cuki-mai ya kenapa lalu anda maki saya juga cuki-mai ya cuki-mai Sumpah Serapah mulut berdebat jalanmu tak pernah lurus dan kerara di atas bubangan air yang penuh dengan muda Sumpah Serapah mulut berdebat Jalanmu tak pernah lurus dan kerara di atas bubangan air yang penuh dengan muda Sumpah Serapah mulut berdebat stop the shit for taking my back you know it's real suck that you miss you mad and bad too far yang boleh Yusuf bikin gelombong disitu saya ada gelombong di wadilampung loh bukan debat antara anda dan Yusuf anda dan pendeta Esra berani tidak Astagfirullahaladzim saya sudah bilang cepat kapan? kapan dimulai? kapan? oke kami akan hubungi anda kasih tau tanggal ya Astagfirullahaladzim tidak usah kita berjalan saya tinggal rata kapan dimulai? iya nanti kami kasih tau kami akan rapat untuk menentukan tanggal dan juga kapan? ya secepatnya ya secepatnya ya secepatnya oke boleh tapi jangan lari ya saya mau lari ya soalnya kelihatannya anda memang pengecut ya saya juga kasihan anda ustaz mulutnya kotor sekali gak apa-apa gak apa-apa jadi sekarang anda anda akui atau tidak anda maki dia? eh kamu dan Yusuf itu yang tidak akui saya saya ratusan tahu maki ya memang karena mereka tidak tahu kebobrokan anda eh tahu tahu kebobrokan saya mereka tahu saya orang yang keras tahu tahu keras tapi bukan ya soal keras itu beda dengan maki-maki mereka hanya tahu anda keras tapi tidak tahu anda mulut kotor apa? mereka tahu anda keras tapi tidak tahu anda mulut kotor oh iya ya anjing babi cukimai kisah bisa keluar dari mulut anda itu bagaimana sebenarnya ustaz ustaz macam apa anda itu ya yang penting kami undang anda datang dengar katanya anda mau penggal kepala Yusuf tapi kenapa waktu acar istrikuasa kamu tidak datang anda itu yang membodohi orang orang semua pikir kamu ustaz yang hebat tahu-tahu anda mulutnya kotor penuh anjing babi kebun binatang ada di mulut anda kamu jadi setan kamu jadi setan dari jumlah kamu juga setan ustaz apa ustaz apa yang maki-maki cukimai ustaz apa yang maki-maki cukimai memangnya ustaz kalau dari menado boleh maki coba di Al-Quran mana kalau mengizinkan ustaz maki-maki seperti itu kamu yang bodoh kamu yang bodoh sudah pengecut bodoh lagi sudah pengecut bodoh mulut kotor lagi kamu yang bodoh kalau pengecut tidak usah pakai maki-maki kamu yang menyuruh Yusuf menjembatani untuk debat dengan pendeta Isra setelah dia kontak kamu kamu malah maki-maki dia kamu tidak tahu di cerita kamu tidak tahu di cerita Yusuf itu sering ngambuh saya meneru sama saya membuat buku saya tidak perlu bikin buku kamu dipakai Tunggu-tunggu kalau begitu apa hubungannya Yusuf bikin buku dengan maki-maki dia coba kasih tahu nah kalau dia aduh kenapa harus pakai maki dia itu begini dia bukannya mau aduh anda dia karena melihat video pendeta Isra yang menyerang anda nah dia ingin klarifikasi dia ingin klarifikasi supaya mau tahu yang mana yang betul apakah pendeta Isra atau anda itu tujuan dia terus terus kalau saya tidak perlu berkumpulkan dengan saya dengan ISPS seperti resmi begitu ya makanya anda maki dia kenapa ya makanya karena anda tidak terima seperti itu anda maki dia nah sekarang kita tidak membukti kita saya tanya jujur pada anda sebagai seorang ustad sebagai seorang ustad ini bagaimana anda betul maki dia nah sekarang gini ya sekarang kalau dia anda punya bukti makanya saya sekarang telpon anda ini mau cari tahu anda tuh tukang maki atau tidak ternyata anda maki saya cukimai terus tadi sekarang saya tanya tanya anda tadi anda tadi maki saya cukimai atau tidak tadi anda maki saya cukimai atau tidak nah tadi anda maki saya tadi anda maki saya cukimai atau tidak 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 saya tidak saya saya akan tanya tadi anda maki saya cukimai atau tidak oke boleh 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 tapi sekarang tadi tadi anda maki saya cukimai itu tidak anda maki Yusuf cukimai lalu anda maki saya juga cukimai dasar Ustadz bulut gusuk kamu penggal saya seperti kamu penggal Yusuf mau bunuh saya tunggu dulu kamu mau cari tahu kamu mau cari tahu alamat saya untuk apa Halo terima kasih